Hai guys, so it's Melvani Siddhartha and welcome to my YouTube channel So, di videoku kali ini, aku pengen review produk terbarunya Madame G, yaitu Natural Glam Eyeshadow Palette Intro-nya segitu aja buat kalian yang penasaran gimana performa dari eyeshadow terbarunya Madame G ini, just keep on watching Yang pertama, seperti biasa kita akan bahas mulai dari packagingnya terlebih dahulu Jadi eyeshadow palette ini datang dengan packaging seperti ini Cara dikeluarinnya tinggal kayak diginin aja Anyway, seperti biasa packaging dalemnya ini tuh kayak karton gitu Dan pas kita buka, dalemnya tuh seperti ini guys Anyway, ini gak ada cerminnya ya Dan setelah dibuka kayak gini guys, eyeshadownya Anyways, tau aku ini adalah palette eyeshadow Madame G yang kedua Yang warnanya tuh belasan gitu Dan aku baru cobain palette eyeshadownya Madame G Kalo palette eyeshadow yang sebelumnya itu aku belum pernah coba Anyway, untuk packagingnya biasa banget menurut aku Dan detailnya ini tuh kurang rapi gitu loh guys, tulet deh Kalian bisa liat gak sih ini kayak di sisi-sisi sini tuh Ada kartonnya yang masih keliatan, gak ketutup sama covernya gitu Cuman ya siapa peduli gitu sama packaging yaudahlah ya Kalo misalnya eyeshadownya bagus ya, packaging itu nomor dua Oke, sekarang aku mau swatch aja langsung warna eyeshadownya Aku mau swatch yang deret pertama dulu Eyeshadownya lembut banget Wow, itu kayak eyeshadow mahal gitu loh guys Lembutnya Nih Gila Pigmented banget dong warna yang gini Biasanya ini warna yang kayak gini nih Warna putih salam gini tuh biasanya gak keliatan Tapi ini Gila Kelihatan banget Jadi dia pigmented Terus yang coklat juga pigmented Yang hitamnya Gila, pigmented banget guys Untuk deret pertama ini aku udah suka warnanya Ini udah satu impresi awalnya bagus buat aku Semoga aja nanti pas dipake di mata Dia gak peci dan gak ada masalah Aku aku mau swatch untuk deret yang kedua ini Ini warnanya cakep-cakep banget yang di deret kedua bener-bener warna comfort zone-nya aku Warna-warna yang salam-salam gini nih Yang peach, salam, coklat gitu Aku mau swatch dulu untuk warna yang pertama Yang kedua Yang ketiga Dan keempat Gila, warnanya bagus banget guys Oke, next aku mau swatch untuk deret yang ketiga Deret yang warnanya paling banyak Satu deretnya Ini untuk warna yang pertama Warna yang kedua Warna ketiga Warna keempat Dan warna yang kelima Wow Oke, next aku mau swatch deret yang ini Ini warnanya juga aku suka banget Ini warna comfort zone aku juga Deret yang ini Warnanya kalem-kalem semua Satu Dua Tiga Empat Tuh, warnanya cakep-cakep ya kan Dan yang terakhir aku mau swatch ketiga warna ini Satu Dua Tiga Anyway, di dalam palette ini tuh ada 19 warna eyeshadow Yang terdiri dari 9 warna matte Dan 10 warna shimmer Seperti biasa kameranya aku zoom Yang pertama aku mau pake warna yang ini Aku mau set dulu ke seluruhan eyelid aku Kayaknya tadi aku lupa set pake bedak Aku setnya tuh kayak aku tap-tap aja Jangan dikieser ya guys ya Keseluruhan eyelid sampai bawah alis ini juga boleh Untuk warna kedua Aku mau ambil warna yang coklat muda ini Namanya adalah sand Anyway, karena tadi aku udah belajar dari pengalaman Kalau yang warna putih itu falloutnya banyak Dan ternyata warna yang sand ini juga falloutnya banyak Jadi aku mau keprek-keprek dulu brush aku nih Sampai tersisa hanya warna pigmentnya aja Aku apply-nya kayak cuman dari lid Terus aku bawa ke atas ke bagian transition color Terus masih pake warna yang sama Warna yang sand ini Aku cuman ganti brush Aku mau pake warna sand ini juga di bagian bawah mata aku Anyway, warna yang sand ini tuh cakep banget Kalau untuk daily Pasti aku akan stop sampe sini aja eyeshadow-nya Karena bagus banget tuh guys Warnanya, liat gila deh Aku mau tambahin warna yang sebelah sand Yaitu warna cupcake Ini warna pinknya cakep banget Aku mau pakenya itu kayak di bagian transition color juga Tapi satu tingkat di bawah si warna sand Next, untuk warna outer corner Aku mau pake warna coklat yang tua ini Namanya adalah koa Sejauh ini belum ada warna yang failed menurut aku Aku masih suka semua sama kualitasnya Next, aku mau ambil warna yang ini Warna champagne namanya Wow Warna cantik banget guys Terakhir untuk warna inner corner Aku mau ambil warna yang ini Namanya adalah blink Warna cakep banget Cakep banget Oke guys, sekian video aku yang membahas tentang eyeshadow terbarunya Madam G Aku suka banget sama eyeshadow ini Karena walaupun dia fall outnya lumayan banyak Tapi pigmentasinya ini pol banget Juara banget Dan blendabilitynya bagus banget Buat kalian yang masih pemula Kalian wajib banget untuk cobain eyeshadow palette ini Karena harganya tuh affordable Dan sejauh ini Untuk harga yang affordable Menurut aku eyeshadow yang paling bagus tuh adalah Eyeshadow yang dari si Madam G ini Buat kalian yang makeup artist Juga kalian boleh banget cobain eyeshadow ini Karena eyeshadow ini tuh bagus banget Warnanya tuh banyak Dan juga kualitasnya ini tuh bagus Jangan lupa untuk like video ini Terus jangan lupa untuk klik subscribe Dan klik lonceng notifikasi yang ada di bawah Supaya kalian bisa membantu aku Untuk mengembangkan channel ini Semakin lebih besar Terus jangan lupa juga Untuk share video ini Ke seluruh social media yang kalian punya And I'll see you guys on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.